Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi begini, Franky. Kita ini, negara Indonesia, termasuk beruntung. Kenapa? Beruntung. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang tidak dikenal yang meninggal. Nah, cuman kan kalau orang bukan kedokteran kan gak tau. Ketemu ada jenazah, kalau mau dibakai buat praktikum tuh jenazah itu diangkat dari dalam bak itu. Di bak itu bisa diisi berapa jenazah, Franky? Di bak itu kemudian ditaruh di atas meja. Nah, kemudian dirubungi sama siswa. Mereka belajar. Mulai dari kulit luar, dalam, sampai akhirnya tinggal tulang belulang. Tulangnya pun dipakai. Oke dok, ini ada beberapa masukan dan pertanyaan dengan podcast-podcast kita dok. Ini, dalam kasus-kasus di kemarin diberitakan di media masa, itu adalah mengenai penemuan jenazah. Nah, itu gimana sih dok? Sebenarnya awam atau pusiapa saja yang boleh untuk menyimpan jenazah. Ya kan? Kalau ini sebelum dokter jawab yang ini, karena kan ada di beberapa suku di negara kita itu yang menyimpan jenazah sampai, kadang-kadang bisa sampai satu tahun dok. Nah, itu bagaimana dok? Penjelasan dari dokter yang dibidang secara keilmuan kedokterannya dok? Sekarang, saya ngomong yang umum dulu ya. Iya. Nah, yang umum dulu, yang umum adalah, prinsipnya kalau orang meninggal, dalam 24 jam harus dikubur. Betul. Prinsip. Itu prinsip. Makanya, untuk yang 85 persen, orang muslim itu tidak ada masalah. Tapi karena satu dan anak-anak, kadang-kadang perlu ada penundaan. Misalnya, orang muslim meninggal di Jakarta, tapi dia tinggalnya di Irian. Setelah meninggal, kan harus dibawa ke sana. Dibawanya nggak mungkin pakai lewat darat, kan harus lewat udara. Lewat udara kan ditaruhnya di kargo. Iya dong? Nah, karena di kargo, dikacampur sama tas-tas kita. Tas penumpangan. Iya. Nanti kalau dia keluar bau, keluar cairan, tercemarlah seluruh pesawat. Seluruh kargonya tercemar, termasuk. Nah, kalau itu sampai terjadi, dia harus di-grounded, Frankie. Harus di-desinfektan dan di-grounded sampai diyakinkan aman. That's why, kalau untuk undang-undang penerbangan, itu mengatakan bahwa kalau kondisi seperti itu, kargo berupa jenazah, itu harus di-embalming. Dimatikan kuman-kumannya, sehingga dia tidak busuk, tidak mengeluarkan bau, dan cairan. Sehingga tidak mengemari pesawat. Itu loh. Nah, itu prinsip. Nah, sekarang gimana? Karena satu dan lain-lain, dia perlu ditunda. Ditunda. Nah, dari aturan dari Menteri Kesehatan, itu hanya bisa penundaan selama 5 hari. Ada keluarga boleh menyimpan jenazah, itu sampai maksimal 5 hari. Keluarga? Keluarga. Disimpannya di mana? Bisa disimpan di rumah, bisa disimpan di rumah duka, atau di rumah sakit. Ini aturan dok ya? Aturan. Aturan. Tapi untuk yang lebih dari 24 jam seperti itu, harus diawetkan. Itu aturannya. Kalau ada yang sampai 7 hari bagaimana dok? Ini saya ngomong aturan. Normalnya seperti itu. Nanti dia ngawal aturan. Pokoknya normal dulu lah. Nah, untuk bisa menyimpan jenazah, lebih dari 24 jam, ada surat yang dikeluarkan dari dinas, namanya surat penahanan jenazah. Itu judulnya aneh kan? Penahanan jenazah. Jadi jenazah bisa ditahan. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat, ada jenazah di rumah, ada jenazah di rumah duka, ada jenazah di kulkas rumah sakit, is normal. Selama, nggak lebih dari 5 hari, dan ada surat pengawetan jenazah. Jadi kalau ketemu mayat, misalnya contoh, kamu pergi ke rumah duka, datang situ ada mayat 5, jangan kaget, jangan diberitakan ke wartawan. Nah itu mah normal gitu loh. Kamu faham ya? Itu yang normal seperti itu. Nah sekarang, apa yang nggak normal? Kalau disimpan lebih dari 5 hari. Nah, selama ini kalau disimpan 5 hari, itu suman ada di 2 tempat yang boleh menyimpan. Ini aktor undang-undang ya, undang-undang kesehatan nih. hanya bisa disimpan di fakultas kedokteran, atau di rumah sakit pendidikan. Rumah sakit. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk praktikum mahasiswa, praktikum dokter, atau pendidikan, atau penelitian. Jadi kalau ketemu jenazah, yang sudah lebih dari 5 hari, ada di fakultas kedokteran, atau di rumah sakit itu normal. Kenapa kita di dalam undang-undang kesehatan itu diperbolehkan untuk menyimpan jenazah untuk kepentingan pendidikan, penelitian. Itu diperbolehkan. Jadi itu adalah normal. Tapi sejauh, nah sekarang itu seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh, kamu pergi, Pak Frankie pergi ke fakultas kedokteran A. Sampai ke situ, lihat di bangsal anatominya. Ada meja-meja, 20 meja, 20 meja, masing-masing meja ada jenazah-jenazah-jenazah. Ya itu normal. Artinya, itu memang diizinkan. Karena undang-undang kesehatan mengizinkan, ada PP 18 tahun 1981. Yang mengatakan bahwa, untuk belajar anatomi, mahasiswa kedokteran itu boleh menggunakan jenazah. Untuk mengetahui penyebab kematian, boleh disimpan jenazah untuk di otopsi. Otopsi klinik namanya. Otopsi untuk kepentingan tahu diagnosisnya. Misalnya satu rumah sakit, ada orang meninggal. Perlu di otopsi? Ya kadang-kadang disimpan dulu, belum sempat di otopsi. Nah itu, ya ada jenazah lah pasti di situ. Jadi di rumah sakit, dan di fakultas kedokteran, atau institusi pendidikan itu boleh. Ada gitu. Jadi, menyangkut berita, ketemu lima jenazah, di fakultas, di fakultas kan? Iya. Di fakultas kan? Terus kemudian dilaporkan. Kalau menurut saya sih, tidak ada yang salah. Karena ada PP 18 tahun 1981, dan ada undang-undang kesehatan mengizinkan itu. Karena kenapa? Seorang dokter, itu kek pandian diri dapat dari mana? Belajar, dan praktikum. Nah sekarang saya mau nanya ke Frankie. Kalau seandainya Frankie pergi ke seorang dokter, ada dokter yang belajar anatomi, anatomi manusianya, lewat internet, semua lihat gambar-gambar, di sini ada gini-gini, oh parunya ada di sebelah sini, atau lebih senang, saya pergi ke dokter yang, belajar anatominya dari jenazah langsung? Kalau yang pertama tadi dok, berarti saya tuh dok. Lihat internet, lihat ini ya, akhirnya cari obat sendiri, nanti dong. Ya, ya itu. Makanya dari dulu selalu dibilang, kalau kita mau belajar manusia, kita nggak bisa pakai manekin. Manekin kan ada kan, manekin yang mayat-mayatan itu loh. Yang dari plastik yang dibuka, atau seks segala macam. Ini paru, ini gini-gini, itu tidak bisa menyamai seorang dokter. Jadi, kebayang nggak, seorang dokter melakukan operasi, operasi paru, yang dibuka perutnya. Nah, operasi paru di sebelah sini. Saraf ada di sebelah sini, dia mesti belajar itu pada waktu ini. Makanya, kita dulu udah pernah membahas, ada yang namanya otopsi anatomi, di mana seorang mahasiswa kedokteran tingkat 2, itu menggunakan kadhafer, atau jenazah, untuk belajar. Di kepala itu, di bawah kulitnya ada apa sih? Saraf di mana sih? Ada pembuluh darah apa sih? Namanya dia afali semua, terus begitu dibuka, otaknya seperti ini, bagian-bagian dia pelajari. Sampai dia afal, sehingga pada waktu di operasi pasien, atau operasi pasien, dia tahu lokasinya. Misalnya, dokter mau ngambil darah kita, darah pasien. Kan dia udah tahu, dia udah tahu di sini jalannya. Ditusuk, susah lakukan dapat darah. Kebayang nggak, kalau dokter yang nggak belajar anatomi, mau ditusuk di sebelah sini, yang ditusuk di tempat lain, ya sakit lah. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, penggunaan jenazah, pada fakultas kedokteran itu, adalah suatu hal yang harus. Nah, mungkin, yang kita perlu pelajari, atau lihat di dalam, kekenyataannya dok, untuk penempatan jenazah tersebut, biasanya, dilakukannya di mana dok, yang seharusnya? Mungkin harus mulainya dari, dari mana itu jenazah? Ya, mungkin itu lebih tepat, dok. Dari mana? Jadi, begini, Franky, kita ini, negara Indonesia, termasuk, beruntung. Kenapa? Beruntung, karena kenapa? Banyak orang-orang, yang tidak dikenal, yang meninggal. Itu jadi beruntung? Loh ya? Beruntung, karena dokternya jadi printer. Oh. Nah, di dalam dunia kedokter, yang kita kenal, mereka itu sebagai silent mentor. Mentor tahu? Guru. Jadi, guru yang mengajarkan seorang dokter, sehingga dia jadi dokter yang pintar, operator, dokter bedah yang pintar, itu karena mereka yang mengajarkan. Ini badan manusia kayak gini. Iya. Dari keahlian itulah, kemudian dia bisa ngobati pasien lain. Nah, kita beruntung, karena contoh, ya sekarang sih, agak makin lama, kita kemakmuran, kita makin tinggi, itu makin sedikit, Franky. Pada waktu tahun 90-an, 80-an, 90-an, ya 80-an akhir, saya di bagian forensik, waktu saya sekolah forensik, satu tahun, ada 300-350 orang tidak dikenal, yang meninggal di Jakarta. Satu tahun. Satu tahun. Tidak dikenal. dok, kira-kira dok. Iya. Sehari satu, atau dua hari satu lah. Nah, ada 300 orang. Nah, 300 orang itu biasanya, sama polisi ditemukan, dilaporkan, orang meninggal di jalan, dilaporkan ke polisi. Polisi kemudian kirim ke bagian forensik. Udah pasti begitu. Ke RSM. Itu di Jakarta dok ya? Jakarta. Bukan Indonesia itu ya? Iya. Nah, sampai di forensik, polisi selalu minta otopsi. Karena dianggapnya ini orang meninggal di tengah jalan, termasuk tidak wajar. Kan kita perisal luar. Perisal luar, nggak ada luka. Kita perisal, sampel, kadang-kadang ambil sampel darah, atau apa segala macam, nggak ada luka. Terus kita cium bau-bau, tidak ada bau. Jadi tidak ada keruka, tidak ada keracunan. Berarti kemungkinan besar matinya karena sakit. Apalagi kalau dia tua. Nah, berdasarkan pemirsaan itu, kita nawar sama polisi. Karena ada, kita punya undang-undang kesehatan, dan, kita memerlukan itu, untuk pendidikan mahasiswa. Kita telponlah polisi. Pak, ini kami sudah perisal, Pak. Tidak ada, tanda-tanda kekerasan, kemungkinan kriminal kecil, Pak. Jadi bukan kasus. Bukan kasus. Boleh nggak, jenazah ini kami gunakan, untuk pendidikan mahasiswa. Biasanya kalau polisi bilang, ya silahkan aja, Dok. Nah, silahkan aja. akhirnya, jenazah itu, akan di bawah, di bagian forensik FKW ya, itu ada-ada, seperti kayak lorong khusus, di bawah, dekat kamar otopsi. Kita, kirim ke bawah, itu nyambung sama bagian anatomi. Forensik itu, tingkat 4. Anatomi itu, tingkat 2. Ada selorong, masuk ke dalam, kita serah terima. Dari polisi ke kita, kita serah terima ke anatomi. Nah, di anatomi itu, diawetkanlah jenazah itu, karena kita tidak pakai yang seger. Karena masukkan sepanjang tahun, sedangkan mayat kan satu-satu. Dikirim ke mereka, mereka terima, dengan si, kondisi seperti itu, dilakukan, formalin. Tapi formalinnya rendem. Itu, tadi dokter itu lorong. Lorong itu maksudnya, gimana? Kayak lubang kecil, kita masuk, nyambung. Dicemplungin, dong. Bukan, bukan. Itu, itu tempat, pokoknya nyambung antara, seperti kayak kita di hotel lah. Connecting. Connecting indoor. Connecting indoor. Nah, kayak gitu. Karena door-nya kecil, ya, saya bilang lorong. Mereka lorong. Masuk ke situ, di sana ada yang terima orang anatomi. Di lantai 4, lantai 2, dok? Enggak, di lantai 1. Lantai 1, lah. Di bawah, diterima oleh orang anatomi, dengan cerah terima, itu resmi ya. Jadi dari polisi ke forensik, forensik ke anatomi. Nah, di anatomi itu direndam, Franky. Ada bug. Bugnya bener-bener kayak, kayak bathtub gitu, tapi dalam. Iya. Jenasanya itu dicemplungin ke dalam. Kalau pada waktu itu, adalah 1 tahun, Franky. 1 tahun? Gimana? Direndam di dalam formalin. 1 tahun? Jadi apa gitu? 1 tahun gitu. Warnanya berubah segala macam. Dia berubah seperti kayak, ya, ya seperti kayak mumi. Coklat, kering gitu. Kenapa masih 1 tahun? Selama 1 tahun itu, in case ada keluarga yang datang, saya hilang anggota keluarga, tanggal sekiannya, kan ciri begini-begini, kan kita udah periksa, periksa luar. Ciri-cirinya, ya ini dia. Diambil, kasih keluarga. Jadi keluarga bisa mensemayamkan atau menguburnya dia. Jadi serahkan pada keluarga, itu tanpa ada kepeserasi apapun. Tapi keluarga juga nggak boleh marah. Karena itu kan kita dengan prosedur, kan. Udah bagus diketemuin. Iya kan? Seperti itu. Nah, kalau di undang-undang kesehatan, itu disimpannya 1 bulan. Itu waktu polisi mengiakan, dok ya. Ada proses administrasinya, kan dok ya tentunya. Iya. Tidak sekedar oke gitu ya. Tertulis lah. Tertulis dok ya. Oke. Nah, jadi yang di undang-undang kesehatan itu 1 bulan, Frankie. Harus disimpannya sebulan. Jadi nggak boleh begitu dapet langsung dipakai. Nanti keluarga ngamuk. Tapi kalau udah lewat sebulan baru dipakai, keluarga nggak bisa protes. Itu seperti itu. Jadi itulah sumbernya. Nah, karena pada waktu itu, semua jenasa tidak dikenal dikirim ke RSM, maka akhirnya dari RSM itu dibagi-bagilah ke fakultas, ke dokteran lain. Karena yang fakultas ke dokteran bukan sebulan di UI, ada Trisakti, ada Atma Jaya, apa segala lain. Dan mereka memerlukan itu untuk belajar. Kan nggak mungkin kita menguasai itu semua dan mereka tidak belajar apa-apa. Belajarnya dari internet, kan nggak mungkin. Mahasiswa ke dokteran 1 tahun itu memerlukan berapa? Kalau dulu, itu tergantung, Frankie. Waktu saya dulu kuliah, satu jenasa dipakai oleh 20 orang mahasiswa. Kalau sekarang mungkin dengan jumlah yang makin sedikit, mungkin satu jenasa buat 30 atau 40. Saya tidak tahu. Karena beda fakultas ke dokteran beda. Karena mereka juga harus nah, sekarang ya seperti itu. Jadi kalau ketemu misalnya di fakultas ke dokteran A ada jenasa 5 orang. Jangan curiga. 5 orang itu semua ada serah terimanya. Jadi dari polisi ke bagian forensik, bagian forensik ke anatomi, dari anatomi ini mungkin ke fakultas ke dokteran lain. Semuanya itu ada perjalanannya, ada track recordnya kemana gitu. Berkasnya ada. Tapi yang tadi dokter sebutkan di bagian anatomi disimpannya harusnya. Iya. Seperti itu. Bukan di tempat umum. Bukan di tempat umum. Bukan. Iya. Nah, cuman kan kalau orang bukan ke dokteran kan enggak tahu. Ketemu ada jenasa kalau mau dibakai praktik buat praktikum tuh jenasa itu diangkat dari dalam bak itu. Di bak itu bisa diisi berapa jenasa, Franky. Di bak itu kemudian ditaruh di atas meja. Nah, kemudian dirubungi sama siswa mereka belajar. Mulai dari kulit luar, dalam, sampai akhirnya sampai tinggal tulang belulang. Tulangnya pun dipakai. Jadi selama jenasa itu diketemukan di tempat yang benar dok ya. Harusnya enggak ada isu ya dok ya. Enggak. Kecuali dia di tempatnya tempat yang bukan semestinya mungkin ya dok ya. Iya. Artinya walaupun dia fakultas tapi di tempat-tempat yang selain itu tadi bukan tempat penyimpanannya baru itu menjadi tanda-tanya dok ya. Iya. Atau mungkin juga dia salah taruh kali dok ya. Gitu ya. Iya. Nah, itu juga termasuk kalau udah menjenasa itu kan bukan cuma menjenasa tetapi juga termasuk tulang belulang. So, bisa aja mungkin ya. Saya waktu itu kan sempat bikin seminar kedokteran forensik di Bali. Saya mau melakukan pelatihan. Pelatihan bagaimana cara pemeriksaan tulang. Nah, tulang belulangnya saya ambil dari fakultas kedokteran tapi kita bikin surat jalan. So, kalau di fakultas kedokteran kita bawa lewat pesawat kan. Di pesawat kalau begitu di-scanning itu kelihatan ada tengkorak. Bisa ditahankan saya. Nah, itu kan ada suratnya. Surat jalan. Nah, seperti itu. Saya potong. Tadi kan dokter bilang kan jenasa-jenasa yang tidak dikenal hasil pemeriksaan luarnya tidak diketemukan masalah. Iya. Kasus. Tidak berkasus ya dok ya? Iya. Nah, kalau misalkan berkasus berarti dia tidak bisa nggak bisa. Nah, kalau misalkan kita mau tahu ini meninggalnya contohnya dok ya ternyata kita mau tahu penyakit-penyakitnya contohnya tadi dokter waktu pembicaraan sebelum-sebelumnya nih dok dalam podcast kita sebelumnya dia sakitnya di kepala artinya sakit terjadi memar di kepala kan ketahuannya belakangan tuh dok. kita gini kita cuma melihat dari luarnya sepertinya tidak ada apa-apa tapi bisa aja kemudian itu ada di dalam undang-undang kesehatan pada waktu kita melakukan otopsi anatomi pada pas itu ternyata ada indikasi kelainan yang merupakan tindak pidana kita harus stop pemeriksaan itu lapor polisi dan kemudian dilakukan otopsi seperti biasa oh oke karena tuh akhirnya nanti dipretelin juga nah jadi kalau udah selesai semua itu itu juga biasanya sama kita ya diselesaikan jadi artinya pada waktu ketemu satu hal yang aneh itu kembali lagi ke prosedur lainnya iya maksudnya dianggap sebagai kasus harus dilaporkan itu dibilang wajib dilaporkan pada penyidik nah jadi sebenarnya pada kasus itu sih tidak ada masalah cuma kalau ketemu ada jenazah 5 kadhafer 5 kadhafer itu tanya dapet dari mana dari FKUI misalnya ada suratnya ada suratnya FKUI di tadi mana bisa dicari alurnya tapi kalau misalnya salah satu saya gak tau ya jenazah itu tiba-tiba ketemu di rumah orang nah itu baru jadi masalah katanya si dok ketemunya katanya di lapan parkir dok gak mungkin gak mungkin dok ya kalau itu terjadi memang itu bukan di tempat yang seharusnya dok ya iya ya tapi bisa ya gak tau barangkali dari dari rumah sakit A dia kirim ke situ baru di tempat parkir kemudian ngopi dulu kok supirnya mana saya tau tapi tapi itu kan sebenarnya bisa bisa diselidiki itu resmi apa enggak gitu ya artinya secara aturan dia mempunyai hak untuk menahan jenazah kita di dok ya untuk keperluan pendidikan masalah kemudian artinya di luar daripada yang seharusnya ada kita perlu diselidiki lebih lanjut dulu dok ya nah sekarang saya mau ngomong soal ini soal bagaimana dengan adat iya itu salah satu yang adat yang saya pernah tau kemarin belum lama saya soalnya beberapa bulan lalu saya pergi ke Makassar itu seminar forensik odontologi dokter gigi forensik internasional kayak ketemu dengan beberapa orang pakar ke dokter gigi forensik dari luar negeri ya dan kemudian begitu kita bahkan kunjungan ke Toraja di Toraja itu mereka agamanya Kristen tetapi mereka punya kebiasaan begini untuk orang disebut meninggal harus dilakukan upacara upacaranya itu dengan memotong kerbau kerbaunya kerbau khusus yang harganya mahal sekali ya miliar jadi keluarga biasanya gak sanggup untuk itu jadi sementara dia belum diupacarkan dianggap dia belum mati dianggap jadi jenazah yang udah meninggal itu ditaruh di rumah diranjangnya diawetkan dengan formalin dipakaian baju dan ditaruh situ dan setiap hari dia makan siang makan sore apa dikasih makanan disitu taruh makanan disitu jadi dia diajakin ngobrol diajakin apa dianggap dia masih hidup dan dia dianggap dia formalin itu dilakukan sampai kadang-kadang bisa mencapai dua tahun tiga tahun sampai ada dia bisa diupacarakan sudah bisa membeli kerbaunya itu diupacarakan dan kemudian baru jenazahnya ditaruh di atas di dalam goa di atas seperti itu itu kebiasaan mereka nah kalau kayak begitu kita gak bisa ngelawan karena itu udah ada istiadat ratusan tahun yang kedua di daerah Bali di daerah Trunyan ada satu pulau di Trunyan itu yang ada pohonnya pohonnya itu mengeluarkan getah getah menyan yang bisa ngusir serangga sehingga membuat kalau ada jenazah terus itu dia bisa awet jadi orang yang meninggal sebelum di aben aben itu dibakarkan di kremasi ditaruh di bawah pohon itu ya dibiarin aja begitu dalam kondisi begitu kena angin kena apa dia jadi kering gitu loh dan dia tidak berbau dan tidak dimakan oleh serangga karena ada bau menyan itu setelah sekian lama baru di aben pada saatnya mereka udah siap dengan upacara gitu loh nah kayak gitu juga disimpan nah sekarang masalah itu di Bali nah satu jadi aturan lokalnya itu berbeda kearifan lokal ya tapi saya kasih tau saya pernah ngalami sesuatu yang mengagetkan saya di satu daerah di Jakarta saya diminta untuk mengawetkan jendasa di satu rumah di Jakarta Jakarta saya bilang kenapa ditaruh di rumah ya emang biar di rumah dong saya pergi lah ke sana sampai di sana saya kaget setengah hati jendasannya itu seorang perempuan sudah tua tergeletak di tikar di lantai di dalam rumah ya agak bukan di di dalam ruang tawa agak ke dalam di lantai ada tikar di atas tikarnya itu ada ada jendasannya dia minta diawetkan saya bilang mau awetkan berapa lama kan maksimal kan 3-5 hari ini meninggal baru baru dia bilang mau 2 bulan nah kan saya kaget kan saya bilang kenapa 2 bulan ya 2 bulan lagi baru kami kremasi karena kami hitung-hitung hari baik bulan baik tetap gak sekian orang Bali nih terus sudah gitu taruh disini aja saya bilang ya disini aja dia bilang terus saya langsung pikir saya bilang gini itu nanti kalau kena semut gimana oh kami udah siapin dia bilang kapur anti semut di sekitar kalau ada tikus gimana kita jaga 24 jam katanya yang ditara disini iya Pak RT tau dia bilang kita gak ngomong-ngomong Pak RT katanya terus dia bilang mau 2 bulan saya bilang saya sebulan mungkin masih oke tapi dengan sebulan lagi saya cek ya saya bilang ya oke saya formalin sebulan sekali saya cek sampai saat yang gitu begitu saat yang begitu mereka upacara tapi masalah kita gak bisa lawan Franky karena itu adalah adat sisi adat mereka tuh ada hari baik bulan baik dan sebuah tapi itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang kita gak bisa apa-apain juga karena itu adalah adat penyimpangan yang gak bisa di anulir lah ya karena Franky tau kan di Indonesia berlaku tuh ada hukum barat ada hukum islam dan ada hukum adat itu gak bisa gak bisa dilawan juga memang ada gitu dipelajari di dalam fakultas hukum jadi buat yang menanyakan menanyakan masalah kemarin ada jenazah di satu institusi pendidikan itu ada nama baru ya mereka juga itu disebut dengan silent mentor silent mentor dok ya si cadaver ini dok ya tanpa dia mahasiswa kedokteran kurang pinternya dan tanpa dia dokter pedah bisa salah operasi orang tapi ada satu Franky ada suatu yang mungkin nanti akan kita omongi yang secara lebih detil ada silent mentor lain yang ini kan sebenarnya silent mentor yang dianggap dari orang-orang tidak dikenal itu ada tidak dikenal dan solusinya kalau kemudian dikenal ya diambilkan setelah itu tapi ada juga orang yang menyumbangkan dirinya dia belum meninggal menyumbangkan dirinya ke fakultas saya kalau meninggal silahkan dipakai buat apapun itu silent mentor yang volunteer hati dia dengan kesadaran penuh menyumbangkan dirinya untuk itu dan di Indonesia juga sudah ada sudah ada sudah ada dan itu pelopornya adalah dari Taiwan Suci tahu rumah sakit Suci yang di pik ya mereka itu aslinya dari Hualien di Taiwan sana kota Hualien di sana itu mereka sudah punya belasan eh seratusan ribu lebih dari seratus ribu orang yang sudah di dalam kulkas-kulkas siap dipakai untuk praktikum dan kondisinya seger dan nanti kita akan bicarakan itu khusus karena itu silent mentor yang paling baru yang terbaru artinya in case misalnya Indonesia makmur semua tidak ada lagi orang gak dikenal maka silent mentor seperti itulah mungkin yang bisa jadi solusinya ya itu antara dua kemungkinan sih dok karena memang ketulusan dia atau juga gak mau repot untuk makamin dok ya karena kan sudah di ya artinya langsung dipakai ya jenazahnya ya sama masif-masif sama kedokteran ya tapi dok untuk yang sekarang ini kan forensik aja sudah ada forensik secara digital dok nah kalau kedokteran secara digital juga tetap gak yakin dok ya begini kalau saya sih begini ada-ada satu mungkin ya pernah-pernah tahu ya orang sekarang belajar nih saya kasih tahu ya ini antara yang teoritis itu sebenarnya bisa apa enggak sama ini Franky tahu gak kalau seorang dokter menjahit pasien ada yang jahitannya rapi ada yang jahitannya jelek pernah kebayang gak karena habis dijahitkan ada bekas-bekasnya tuh kebayang gak jahitan ada jarak jauh gede tipis gede jadi berantakan akhirnya nanti ujungnya jadi lukanya jelek kan nah sekarang Franky tahu gak bagaimana caranya dokter supaya bisa jahit rapi harusnya jeleknya jelek becana mah khusus jahit dulu dok gak tahu sih dok sebenarnya enggak sekarang gini yang paling barbar pasien datang di UGD ini ada mahasiswa tingkat 4 nih tingkat 4 pasien datang nih habis kena buak dibacok buak gitu seniornya udah capek seniornya udah jago jahitnya ini baru tingkat 4 nih kamu jahit deh dia jahit kemarin jahitannya jadi berantakan kira-kira kalau kamu yang jadi pasien kamu suka gak ya kamu gak dok oke tapi kan masalahnya saya capek nah bagaimana cowoknya supaya dia gak jahit tapi rapi gak tahu tuh dok itu pendidikan kedokteran ada di UGD awal ada KN kita gunting dia dikasih benang jahit dia menjahit di kain tapi kan dia punya jarumnya beda kan dok ya pakai jarum-jarum yang dipakai buat itu ya jarumnya bengkok bengkok dok dia pakai jarum itu ngejahit kain yang sudah robek jahit kira-kira sama gak dengan jahit kulit beda kali dok beda oke kira-kira kalau dia udah jahitkan dia bisa rapi dijahit ke orang bisa rapi gak belum tentu kan belum tentu oke sekarang yang mereka lakukan adalah jahit kain latihan dokter lain latihannya pakai kain yang kedua dia beli paha babi mohon maaf babi itu kan lebih pilih sama kulit orang kaki babi diiris dia lain latihan jahit di kulit babi lebih oke kan itulah yang dilakukan di kedokteran pada waktu preklinik sebelum menjahit pada pasien sekarang yang mau nanya mendingan dia latihan jahit pada babi apa latihan jahit pada pasien kalau buat latihan mendingan sama babi dok iya semuanya harus gitu nah mendingan latihan pada babi kalau dia muslim kan haram kan iya juga mendingan latihan pada mayat betul gak iya disitulah salat mentor itu berguna renggi jadi artinya jenazah kadhafer itu dipakai buat belajar anatomi buat latihan operasi segala macam supaya pada saat dia nangani pasien yang benar dia itu sudah mahir dan bagus kerjanya jadi artinya bukan sekedar kau dok dipraktekin nah sekarang bisa gak dibandingkan dengan liat internet internet tak ada tuh otopsi begini caranya tapi dia gak pernah pegang gak pernah membawi gak pernah dipraktekin juga kan dok gak bisa Franky sebab dokter itu bisa mengajarkan asisten atau siapapun saya lagi bilang gini saya jajan jajannya kayak gini ayo kamu kerjain tapi manusia yang hidup kalau saya kerjain ini misalnya 15 menit dia karena rada-rada gak masih belum mahir jadi 30 menit bukan mati nih pasien anestesi jadi lebih banyak betul gak iya 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 paham gak kenapa dokter harus belajar dari the real case iya karena dia harus ngerjain iya bukan sekedar tau kalau sekedar tau ya kayak saya dok lihat internet ini tau ini tau ini tau tapi begitu terus ngerjain ya poro-poro deh nah itu dia Franky jadi saya nanti sih kak Daffer ini jangan dipersoalin selama istilahnya gunanya untuk pendidikan di kedokterian kedokteran dok ya nah sumat isunya ini isunya nih saya kasih tau beberapa orang bilang masa jenazah diperjual belikan itu banyak pernah kepikiran gak masa kita rendam jenazah selama satu tahun di sini kemudian kita saya kasih ke fakultas kedokteran A fakultas kedokteran B masa saya mesti nanggung semua biayanya karena biaya orang yang ngedorong mayat yang ngerendam formalin dia formalin sendiri harus dibeli tempatnya jadi harus segala macem tiba-tiba saya mesti oh TV itu kan ada ada maintenance segala macem maka segala ongkosnya itu kalau dibebankan pada fakultas kedokteran yang menerima tiba jenazah tadi itu jual beli apa enggak itu pertanyaan yang sama juga berlaku kalau kita nyumbang darah ke PMI kita nyumbang darah ke PMI kita dikasih milo dikasih indomie kacang hijau enggak dikasih duit kan jadi disini kan ini enggak boleh menjual belikan darah tapi pada waktu kita ambil darah dari PMI kita harus bayar kita bilang itu kenapa jual beli bukan jual beli kan harus beli kantong darahnya harus bayar makan si orang yang ambil darahnya harus ngongkosin bensin buat ambulansnya whatever lah tapi itu bukan jual beli sejauh nilainya nah itu nilainya itu yang akan tentu itu jual beli apa enggak kalau nilainya tidak masuk di akal itu jual beli barangkali tapi kalau nilainya masih masuk di akal sesuai dengan cuma ya sekedar gitu supaya dokter itu pinter itu bukan jual beli tapi seingat saya kalau enggak salah nih dok ya pelajaran seseorang dokter ngebedah itu kalau enggak salah pertama kalinya dari Arab dok ya Cina bukan Arab ya Cina kalau-kalau lihat dalam mitologinya itu ya cerita-cita pada zaman dulu Samkok itu ya Samkok itu 1600 tahun yang lalu ada salah satu orang yang gitu-gitu itu yang ngerjain itu dokter udah pada zaman itu udah ada dan kalau di dunia barat yang paling duluan melakukan otopsi segala macam itu adalah pelukis yang maksanya model-model kayak yang zaman-zaman dulu Aristoteles apa segala namanya mereka kan pergi ke gereja kan mayat tuh ditaruh di gereja di dalam gereja itu ditaruh di bawah tanah kan mereka turun ke bawah dia belajar di buku letekin otot kayak gini-gini makanya mereka punya patung itu sesuai anatomis banget ini yang maksud dokter yang lukis realis ya yang kalau dia lukis tuh sampai kelihatan itu kan real kan cuman orang dokter doang yang tau padahal mereka bukan dokter mereka pergi ke bawah itu aja dia yang lakukan itu sebenarnya gelap-gelapan nah itu kenyataan seperti itu oke jadi dok ya si artinya disini ya untung segera kasusnya gak berlanjut dok ya karena kalau gak nanti semua orang di bagian ke dokter sudah ditakut untuk menahan jenazah padahal itu memang sangat diperlukan dan salah satu untuk menghemat juga di fakultas kedokteran ada yang namanya museum kedokteran dari yang bahan otopsi itu oh ternyata ini jantungnya gede ya jantung beri-beri karena kekurangan vitamin B ini bagus nih gak dibuang gak dihancur-hancurin ditaruh di dalam toples jiliati gitu sehingga setiap orang yang calon dokter yang kayak gini kekurangan vitamin B gitu loh yang begini itu adalah kelainan oh ini paru-parunya seperti ini nah mereka bisa lihat gitu loh di museum itu juga untuk belajar karena kasus itu belum tentu ada kan beda sama kita lihat gambar tapi kelihatan aslinya kayak gini oh iya dok satu hal yang tadi mau saya tanyain juga penyimpanan kadhaver itu kan dokter bilang di dalam satu bak baknya ketutup ya dok atau gak kalau dulu sih ya ketutup sama kamar kayu begitu tapi kadang-kadang juga gak ketutup kalau kalau gak ketutup iya dok perih banget nanti kita berduka semua pada nangis semua dok iya mudah-mudahan penjelasan dokter nih bisa ngejawab nih kenapa sih istilahnya ya karena masalahnya gini sesuatu yang adalah biasa buat dokter itu buat orang awam loh kok ada penjelasan gitu penjelasan dibunuh dari mana gitu gak begitu ya kecuali memang kalau pembunuhan itu kayak tadi itu menjadi kasus dan tidak bisa menjadi kadhaver ya dok oke makasih dokter untuk penjelasannya kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh dokter Jaya di video selanjutnya stay tune di EX Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin Rabu dan Jumat terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton